Sekarang di episode gitu gila sepatu dan gue sekarang membawa sepatu gue Pasti lo gak tau kan gue mau ngapainnya Pasti gue dateng ke Rockix nih Tuh gue ke Rockix Gue sebenernya gini gue pengen sepatu NMD Gue jarang pake jadi kayaknya warnanya agak-agak butok-butok gitu kuning ya Gue pengen coba bersihin sih gitu Cuman gak tau nih siapa tau ada ide lain kalo gak dibersihin di apa gitu kan Ya dilepar gak mungkin juga kan Jadi gue pengen ngobrol-ngobrol kita masuk ke dalam Gimana? Asik Harus gini kan Gini kan Oh gini Gitu Ya kabar men Baik Gimana kabar Gue ada sepatunya ini NMD R1 tapi ini R1 kan Tapi karena gue jarang pake Warnanya tuh kan kuning gini Jadi pengennya sih gue agak dibersihin gitu kan Bisa kan? Jadi lo sebenernya Rockix tuh ngapain aja sih Lo bisa gak bersihin Gitu bisa bersihin Bisa mewarnai ulang Oh mewarnai ulang bisa? Mewarnai ulang bisa Karena kita bisa custom Misalnya ini jadiin warna pink Ini jadi warna merah kuning hijau atau apapun Itu bisa Warnanya banyak atau terserah? Terserahnya lo mau kayak gimana ada Selain itu Warn gue mau gambar ini atau gimana Itu bisa juga di kita Tadinya pengen bersihin Warn Jadi ya bener maunya Iya Iya Kalau digambar lucu juga ya Kalau base nya putih sih bagus banget sih Buat digambar Iya iya Pernah punya satu hitam lebih di Hitam Polos juga Polos Ya paling enak tuh putih ya Paling enak putih Karena kita juga gak harus di base putih lagi Kalau hitam itu harus di base putih Tetap di base putih lagi Ya biar warnanya naik dia Iya 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 kayak gitu Sama lah kalau kita ngegambar Di gambar kecil dulu juga kan Tentas gambarnya putih Ada yang hitam ya kan Ya hitam atau tompel Kira-kira yang cocok Kalau digambar apa ya Gue tuh bingung jujur Karena Jordan udah biasa Gue udah pernah gitu Apa yang bagus ya Lo sama tempat dulu kan Lo kasih gue buku namanya Itu Punya luar biasa banget Termotivasi Iya 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 Dan gue bangga menjadi bahasa Indonesia Sebenarnya gitu Iya 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 Membaca kurang lebih sampai 3 jam Itu 80% gue serap lagi Gue pengen nge-custom sepatu lu ini Gak cuman asal custom doang Tapi di sepatu Ada ceritanya gitu ya Ada ceritanya Dan mudah-mudahan sepatu yang udah dibuat ini Bisa menjadi kayak master quiz-nya lu Untuk di rumah lu panjang Atau apapun Kasih Ada satu saat Itu adalah nightmare-nya Ogi Betul Sakit jantung Setelah 6 bulan Dokter konis gak boleh main Gak boleh kena benturan Bener iya Bener Lu kayak dokter lu jadi Akhirnya kita membuat sepatu kiri Ini adalah nightmare-nya Ogi Kiri ya kiri Kiri Dan disitu banyak kesulitan Masalah Semangat yang selain Selain deh pokoknya Aduh gila deh gitu ya Yang Ogi tuangin semua disana Dan itu menurut gua Itu adalah satu hope Satu harapan Ogi Iya Untuk menjadi Jadi cerah Jadi cerah Ini di Sebelah kanan Sebelah kanan Untuk pewarnaannya Kurang lebih kalo Pasang ini di bija jerek Semua warnanya Combine dengan baik Tulisan jam gak Gigi? Boleh gak apa-apa Boleh Jamnya full Jam ini kalo misalnya Jam belapa Eih Cep Gimana Gigi? Ada masukan orapa gak? Ya entah tampan-tampain Pokoknya tetep harus ada Nuansa basketnya Oke Jadi walaupun tetep kayak gini Tetep muncul basketnya Dan gua sih ikut lah Karena gua percaya sama lu Gua percaya sama Rokisnya Karena gua tau ini Gak cuma bikin biasa Gabar biasa Tapi tetep ada konsepnya Ya udahlah Pau gua sih percayain aja Nanti kita liat prosesnya Sekitar 2 minggu Dan kita liat hasilnya seperti apa Ya Akhirnya setelah 3 minggu Foto gua jadi juga Yeay Ini dia Ini keren banget Sengaja waktu itu Emang gak pernah mau nanya dulu Kayak gimana Karena waktu itu konsepnya kan udah tau juga Gua sih jujur Puas banget Ini apa sih yang kiri apa Karena ini kiri kanan beda semua Kiri kanan semua Wan lu mungkin bisa ceritain wan Yang kiri dulu Yang kiri deh Ini kan lebih ke dark Kayak gitu ya Jadi emang ini semua sepatu ini Customnya bercerita tentang Bukunya lu Ini ada tahun 2012 Itu adalah night mapnya lu Ya wang lu 2012 itu bukan menandakan tanggal lahir gua ya Pengen muda Mudah banget Ini jantung yang dipegang gitu Jadi artinya Jantung gua yang harusnya serangan jantung Tapi dipegang oleh tangan Tuhan Akhirnya gua Ini selama Ini kalo gak salah adalah Sepatu waktu lu pake G Betul Ini sepatunya Ogi Waktu lagi terkena Serangan jantung saat itu Ya ini adalah Kobe Kobe 7 Eh Kobe 7 atau 8 Gua lupa Angka? Ini nomor gua nih Ini nomor gua kalo di Happy Bolas Atau gua juga di main dimana Gua suka dengan angka-anang sendiri gitu Jangan berpikir yang enggak-enggak ya Ini tulisan nama gua juga Ya Funky Fantinus Ya kan Ini dan juga ada Lembang basket Lembang basket juga Ini kayak bola gitu lah ya Betul Oke Yang di belakang ya Api-api hanya Mengasih tone lebih dark aja Ya lebih dark Jadi Ini adalah yang kiri Lebih ke Masa-masa surang gue Ya Sekarang kita beralih ke yang kanan Nah ini Kanan Kanan juga Dari midsole-nya aja Udah lebih terang ya Warnanya Gi Dibanding sampingnya Ini gua baru enggak Bener juga ya Ini lebih terang Jadi ini saatnya Ogi Bangkit Bangkit Oke Yang paling depan ini Ini adalah Lambang Serikandi Dimana gua waktu itu Membawa Timnas Basket Putri Disi Games 2015 Istilahnya Lambangnya Timnas Putri Iya Ogi yang menjadi Manager saat itu Iya Dan inilah yang kita angkat Gi Dan ini adalah Sebuah prestasi Iya Yang Ogi pernah dapetin Habis itu Happy Bowlers Yang sampai hari ini Kita masih melihat Happy Bowlers Betul Ada dimana-mana Ini adalah Tim Basketnya Ogi Iya barangnya teman-teman ya Yang tujuannya cuma menghibur Jago sih Jago Jago Iya Ada bola basketnya Terus ini ada pemain-pemainnya Ini yang mewakili adalah Timnas Putri Teritanya gitu ya Ini juga ada nomornya juga sama Betul Eh ini hitam Ini dasarnya putih Betul Lebih bright Yang menariknya juga adalah Disini ada Tulisan Jam Jam Fontnya sama banget Sama di buku Betul Betul Intinya sepatu ini Dibuat Untuk Ogi Karena Kebetulan waktu Ogi datang ke Rockix itu Saya dapat bukunya Saya coba semalaman baca bukunya Untuk mengenali Sosok Ogi itu siapa Dan di buku itu Apa sih prestasi Dan Apa sih yang menjadi hal yang sedih Di buku itu Jadi menarik Buat lu yang belum beli bukunya Lu bisa baca sepatu gue Lu Lu bacanya loh gini nih Ya kan Ini udah tau nih Ogi jahe gimana Sekian lagi tegi banget Buat Rockix Selama-selama juga Pengen ngestor juga buat semuanya Pasti ada juga yang pengen sepatunya Di customize Ya kan Terus juga bisa aja Recoloring Recoloring Pasang sepatu itu Range nya dari 700 ribu Itu untuk customize Customize Tergantung berapa dia Tingkat kesulitannya Tingkat kesulitannya Bisa sampai berapa sebenarnya Kurang lebih bisa sampai 3-4 Oke Itu yang mungkin luka Udah luka orang Radasi dan lain-lain Iya Oke itu Dan Prosesnya Sekitar 3 minggu ya Kalau lagi api Bisa 1 minggu Kalau lagi rame Bisa sampai 3-4 minggu 3-4 minggu Tapi Balik lagi sih Kalau gue ini adalah penghargaan Untuk orang-orang yang Peduli sama seni Karena ini emang gak gampang Karena bener-bener Pakai tangan gitu loh Dan ini emang materialnya Emang sulit banget Sepatu yang ini Iya Ada Instagram nya Instagram nya ada O-O-C-K-I-C-K-Z Nah kayak di sini Bisa apa aja sih Selain dulu ada customized Re-coloring Re-coloring Terus kita bisa cuci Cuci itu ada Sepatu Tas dan topi Oke Re-coloring pun juga sama Sepatu Tas dan topi Tas pun gini loh Jangan orang mikir Wah gila lo sekarang Anak lo hidebis Tas-tas ini Ini tas-tas perempuan pun Bisa dicuci loh Bisa Iya Jadi ya Misalnya Lu sosialitas Iya Iya kan Jadi lu dengan alasan Lu mau nyuciin Lu juga nyuci juga Gitu kan Nanti bisa liat di website itu Ada gambar-gambarnya kok Ada gambar-gambar Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Siapa Sampai jumpa Sampai jumpa